Jembatan Rel Kereta Api Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah Salah satu remaja bernama Royan berusia 13 tahun hilang akibat hanya terbawa arus deras Hingga kini tim gabungan polisi dan tim SAR masih melakukan pencarian menggunakan 3 unit perahu karet dan 1 unit perahu kompeng Namun upaya pencarian hingga kini belum membuahkan hasil Sementara teman-teman korban yang ada dalam video turut dimintai keterangan oleh pihak kepolisian Truk bermuatan kapal speedboot ini tersangkut saat melintas di Kolong Semanggi, Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta Tiang kapal tersangkut di beton bagian bawah jembatan Petugas TNI Polri yang tiba di lokasi langsung mengawal proses evakuasi dan meminta truk untuk mundur Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Bundaran HI menuju kawasan Senayan sempat mengalami kemacetan Sebuah truk tronton dengan muatan seberat 20 ton kapur pembersih menghantam belasan kendaraan di Simpang 5, Muara Rapat, Balikpapan, Kalimantan Timur Dengan kecepatan tinggi, truk menabrak belasan kendaraan yang sedang mengantre lampu merah Letik-detik kecelakaan maut terekam kamera pemantau di sekitar lokasi Puluhan pengendara terkapar dan langsung mendapat pertolongan dari warga dan pengendara yang berada di lokasi Personel kepolisian bersama warga langsung mengevakuasi korban tewas dan luka-luka ke sejumlah rumah sakit di Balikpapan Meski sudah meminta maaf, masyarakat Jawa Barat tetap mengecam sikap arteria dahlan terkait pernyataannya untuk mencopot kepala kejasaan tinggi yang berbahasa Sunda dalam rapat Sejumlah aksi unjuk rasa digelar menuntut arteria dipecat dari anggota DPR Yang dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda, ganti Pak itu Polemik pernyataan anggota Komisi 3 DPR arteria dahlan belum usai meski politisi PDI perjuangan itu telah melontarkan permohonan maaf Bermula dari desakan arteria kepada Jaksa Agung untuk mencopot kepala kejasaan tinggi yang berbahasa Sunda dalam rapat Arteria Dahlan terus mendapat kecaman publik Sejumlah unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat Sunda berlangsung di berbagai daerah Pernyataan arteria yang dinilai menunjukkan sikap antipati itu kadung menyelut amarah masyarakat Jawa Barat Khususnya warga Sunda Di Subang, Jawa Barat ratusan warga dari berbagai elemen yang tergabung dalam forum Sunda-Subang ini Terlibat aksi saling dorong dengan petugas Satpol PP dan kepolisian di pintu masuk kantor bupati Masa menuntut agar forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Subang mendukung arteria dahlan dipidanakan dan dipecat dari anggota DPR RI Masa menuntut agar forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Subang mendukung arteria dahlan yang bersikap rasis Karena kita menemukan unsur udana di dalamnya Yaitu ujaran kebencian, perbuatan yang tidak menyerangkan dan mengganggu stabilitas DPR RI Sementara itu di Purwakarta, Jawa Barat, ratusan warga dan tokoh masyarakat berunjuk rasa dan membentangkan spanduk Bertuliskan kecaman terhadap politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan Masa meminta politisi PDI Perjuangan itu dipecat sebagai wakil rakyat Bukannya sampai di lokasi tujuan, satu keluarga justru tersesat di hutan Akibat mengikuti aplikasi navigasi Kami segera kembali Kami segera kembali